Kita berharap, mungkin target piasa pendeknya adalah posisi yang dipipar, tapi ke depan kita pasti melihatnya lebih. Dan semua jabang olahraga yang ada, kita akan berwarna kecil lagi, kita akan potensi-potensi yang memang kita hidup. Jadi mungkin nanti ada semacam jabang olahraga. Kunggulan sebenarnya, artinya pendulang-pendulang emas, yang bisa mengangkat prestasi atau peringkat kita di tingkat provisi. Kalau sekarang kan kelihatannya cenderung agak-agak ini, ada yang lari kencang, ada yang slow. Kita harapkan semua bisa menjalan. Sayang Pak Gigi. Itu tadi yang kita ngomongin adalah prestasinya, tapi itu prestasi olahraganya. Kalau tadi, kita lebih ke fasilitas saja. Jadi nanti memang kita mau prestasi olahraga yang kita didepaskan. Jadi semua kita akan evaluasi, kita akan berpikir kepercayaan-percayaan, bersama dengan tim yang terbentuk. Nah itu sebenarnya, target kita itu di situ sebenarnya. Prestasi Pak ya? Prestasi. Untuk mencapai itu Pak, mungkin ada langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Gigi. Kita akan bekerja sama dengan pendidikan, kita akan bekerja sama dengan pemuda olahraga. Pemuda olahraga terutama, terus dengan desa-desa. Kita akan begini semua. Jadi kita akan coba melihat. Karena sekarang ini kalau kita bicara kalau mau pemidaan itu mungkin 2-2, 3 tahun. Jadi baru kita bisa melihat hasilnya. Tapi kalau kita memang serius dan fokus, saya pikir hasilnya akan berbeda lah. Amin.